Komandan lapangan senior Hezbollah dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Tair, Lebanon Selatan, Rabu 3 Juli 2024. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan tentara Israel menyerang sebuah mobil di Tair. Dikatakannya ambulans membawa dua orang yang terluka dalam serangan itu ke rumah sakit. Sumber-sumber mengatakan bahwa komandan tersebut yang bertanggung jawab atas bagian dari operasi Hezbollah di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel. Di mana kelompok itu telah kontak tembak dengan militer Israel sejak Oktober bersamaan dengan Perang Gaza. Dikatakan komandan senior tersebut memiliki pangkat dan bertugas sebagai komandan perlawanan bernama Taleb Abdallah. Abdallah tewas dalam serangan Israel pada bulan Juli dan merupakan komandan lapangan Hezbollah paling senior yang dibunuh oleh militer Israel dalam delapan bulan terakhir pertempuran. Tidak ada komentar langsung dari Hezbollah tentang komandan senior yang tewas dalam serangan hari Rabu kemarin. Sementara itu Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan menyatakan, IDF akan siap melawan Hezbollah. Pasukan Israel akan siap mengambil tindakan apapun yang diperlukan terhadap Hezbollah Lebanon, meskipun preferensinya adalah mencapai pengaturan yang dinegosiasikan. Ketegangan tinggi di perbatasan Lebanon-Israel mengancam pecahnya perang skala penuh antara kelompok Lebanon dan Israel. Namun negara-negara barat berusaha menghindari perang makin melebar.